Informasi kehadiran burung merengkong atau enggang di dekat permukiman penduduk di kota Tarakan membuat pihak Seksi Konservasi Wilayah atau SKW 1 BKSDA Kaltim akan menurunkan anggota BKSDA yang ada di kota Tarakan untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Kepala SKW 1 BKSDA Kaltim, Denny Merdiono, mengatakan adapun pengecekan langsung di lapangan ini perlu dilakukan mengingat pihaknya belum ada laporan dari masyarakat atau stakeholder terkait kehadiran burung tersebut. Selain itu, pihaknya juga belum pernah melakukan inventarisasi terkait penampakan satwa dilindungi tersebut di kota Tarakan. Yang berkirakan, kehadiran burung merengkong di sekitar permukiman warga di Tarakan tidak lain untuk mencari sumber makanan. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran pihak BKSDA karena satwa dilindungi tersebut rentan ditangkap bahkan dibunuh bila ada oknum masyarakat yang tidak mengetahuinya. Karena burung enggang masuk dalam satwa liar dilindungi sehingga Denny menjelaskan ada ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah bagi orang yang memelihara, membunuh, menyimpan, dan mengangkut satwa dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lakukan pengamatan, apakah dia terus-terusan ada di situ ataukah sekarang sudah tidak ada, besok ada lagi, dan sebagainya. Biar diamati teman-teman. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 setiap orang dilarang untuk memiliki, memelihara, membunuh, menyimpan, mengangkut satwa liar dilindungi tanpa izin ya tentunya. Itu ada pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta.